hai assalamualaikum dan untuk tema kali ini aku ingin membacakan siapakah sosok atau orang yang memang benar tulus sama kamu dimana tulus ini adalah seseorang yang tidak memanfaatkan kamu aku akan membukakan nanti pada akhirnya itu untuk ciri-ciri pria dan wanita ya jadi pria wanita berbeda wanita berbeda aku hanya membacakan mengenai mungkin ini sifatnya dia atau keadaan dia sekarang ini Oke aku akan bacakan untuk kalian pembacaan ini berlaku general reading tidak berlaku untuk semuanya Oke ini ada beberapa yang aku eliminasi ya teman-teman kartunya Oke disini kalian fokus aja kepada diri kalian enggak usah mikir siapa-siapa teman-teman enggak perlu mikir siapa-siapa karena kita ibaratnya kayak menarik menarik energi dari luar ke kita kira-kira siapakah orang yang memang betul-betul serius atau mencintai kamu dengan tulus nih aku agak merinding sih mungkin energinya datang ya ini boleh orang untuk orang yang hidup sama yang meninggal ya enggak masalah soalnya kayaknya kok kayak ada entitas saya enggak tahu deh tapi kayak deket gitu oke kita melihat kondisi ada ikatan karma ada ikatan apa ya ikatan spiritual yang menurut aku eh antara kamu sama dia disini itu kayak dipertemukan karena memang ada ikatan karma ya dipertemukan karena ada ikatan karma ini sudah pernah ada pertemuan aku lihatnya terus apa ya ketika kalian bertemu itu ada energi yang kayak menyejukkan menenangkan terus kalian tuh kayak banyak bercerita gitu banyak bercerita bertukar informasi banyak hal yang aku lihat disini bisa jadi koneksi past life kamu sama dia adalah seorang kekasih bisa juga kalian dulu pernah menikah ya maksudnya di kehidupan yang lalu kalau kita bicara mengenai past life ya teman-teman disini yang aku lihat untuk konteksnya sampai apa ya sampai dengan detik ini sih ada yang ada yang statusnya mungkin kau dengar sudah menikah ada yang kau dengar statusnya baru akan menikah yang pasti ini kayak ada invitation atau ada undangan sudah atau baru mau ya dan aku kayak melihat kayak ada energi ikhlas energi dewasa energi ikhlas dari orang ini ya kepada kamu entah bisa juga vice versa dia mendengar kabar pernikahan kamu atau kalian juga sudah menikah statusnya bisa jadi ya atau kamu pernah melihat dia menikah atau memang sudah jelas dia pernah menikah itu pokoknya ada 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 apa ya ada kondisi seperti itu dengan status dan mungkin kalau untuk yang baru-baru ini aku melihatnya kayak ada yang apa ya kayak ada energi atau tarikan hmm pengen ngajak ketemu pengen ngajak ketemu jadi ini kartu ini bukan hanya membahas past life aja ya tapi membahas mengenai dengan keadaan sekarang juga energinya tuh kayak ada yang pengen ketemu berkabar melalui chatting berkabar melalui sosial media atau apapun itu pokoknya yang tertulis hmm kayak nanya eh kabar kamu gimana baik gak gitu aku lihatnya sih yang memang kayak ada takdir antara kamu sama dia untuk ketemu lagi dengan statusnya apapun itu kita bicara mengenai generalnya dulu ya kemudian ada energi child nah eh baru-baru ini baru-baru ini dia kayak ada pergerakan kayak agresif ke kamu yang kamu juga kayaknya gak duga gak sangka dia kayak kasih informasi lebih ke kamu ya orangnya ini kayak sekarang lebih kayak terbuka sama kamu mungkin setelah kalian chatting setelah kalian ngobrol ya akhirnya dapat feelnya disini feelnya tuh kayak nyaman ya feel kayak happy dewasa ternyata dia masih belum lupa kamu gitu dan yang aku lihat disini teman-teman orang yang mencintai kamu itu selalu kayak apa ya ingin tahu tentang kamu membahas tentang kamu jadi hmm hmm dia kayak berbalik arah kayak apa ya banyak kayak memberikan perhatian atau mau tahu kabar kamu yang baru kadangnya juga cari tahu ya terus memvalidasi sesuatu itu apakah bener gak sih kabarnya kamu tuh begini-begini gitu bener gak sih sekarang kamu tuh begini hidupnya jadi kayak ada hal yang ingin dia validasi teman-teman ya ada hal yang memang di validasi hmm orang yang cinta sama kamu ini dia kayak tertutup ya energinya tertutup yang aku lihat energinya tertutup terus dia termasuk orang yang loyal sama kamu kalau kamu udah pernah kenal dia sekali dia gak akan lupain kamu ya apalagi disini ada energi semacam kayak energi pertemuan kembali terkoneksi kembali ada gak yang barusan ini ini aku eliminasi teman-teman karena udah kembar ya ini kartu udah lama gak aku pakai tuh hmm orang ini memang dia ada tapi kesannya kayak sementara ini kayak gak bisa ketemu dengan kamu ya tapi dia memantau kamu dia tipe orang yang kayak lagi banyak aktivitas sendiri gitu belum mau yang terlalu terbuka hmm aku ngelihatnya mungkin ada yang baru-baru ini kondisinya memang butuh privacy atau sakit atau memang sedang gelisah ini aku lebih melihat kayak ada satu kondisi dia kayak beristirahat ya kondisinya tuh lagi gak banyak kegiatan kayak menutup diri bicara mengenai fondasi kehidupannya itu bingung hmm hmm rasa penasarannya tinggi sama kamu namun kayak belum bisa bertemu aja ini lagi kayak sendiri nih kayak merasakan kesepian sakit sendiri hmm menghadapi segala sesuatunya yang tidak pasti kedepannya dia mau apa dia juga gak tahu itu yang aku tangkap secara energi loh ya bingung dalam kondisi bingung orangnya secara mentalnya dia gak sehat oke alam bawah sadarnya berkata bahwa gini teman-teman orang ini hmm secara spiritual ya dia mencari jawaban sama Tuhan jadi dia lagi dalam kondisi yang mungkin tidak jelas lagi pusing lagi blurry lagi banyak kabut dalam hidupnya dia mencari kunci jawabannya itu tidak kemana-mana dia secara spiritual sekarang lagi rajin-rajinnya untuk ee.. beribadah ya karena aku melihatnya gini teman-teman yang terjadi adalah semacam akibat semacam akibat yang disebabkan uang ini uang energinya ular apakah sebelumnya ada keserakahan jadi gini ini dia lagi kayak kena akibat satu akibat karena ada sebabnya ya kan kayak belum menemukan solusi masalahnya ini lagi kayak berputar-putar aja dan ini terkait dengan uang dia lagi kayak mencari cara bekerja untuk keluar dari masalah keuangan lagi banyak hambatan ya aku lihat lagi banyak hambatan secara spiritual dia banyak mengadu sama di atas terus yang aku lihat disini ini orangnya sebenernya cukup dewasa teman-teman cukup dewasa dia sangat penasaran sama kamu tetapi belum berani untuk memutuskan langkah apa selanjutnya karena ya ini hambatannya adalah modalnya terus kita lihat untuk energinya ke kamu orang yang mencintai kamu ini kalau kalau dia energinya ke kamu dia punya harapan walaupun tahu di depannya itu akan rintangan dia punya keinginan yang mungkin untuk menjangkau kamu itu rintangannya besar dia sadari ya lalu disini memang sulit sulit dia punya hasrat sama kamu yang sangat-sangat tinggi dan untuk mencapai ke kamu ya untuk mencapai ke kamu dia harus ngelewatin mountain dulu nih ada hambatan besar hambatan besar untuk bisa dia stabil untuk ngobrol ketemu sekarang ini ya untuk mencintai kamu itu adalah angan-angan sih dalam artinya bukan angan-angan ya impian karena disini masih ada hambatan dia punya harapan sebetulnya bagus teman-teman dia punya hambatan itu ingin ketemu sama kamu lagi rekonsiliasi lagi menghilangkan energi-energi jelek maksudnya yang sempat terjadi diantara kalian kalau ada sikap-sikap tidak yakin dia yakin dia ingin yakin sama kamu dalam arti dia ingin menjadi seseorang yang ada buat kamu tetapi kamu tahu hambatannya setinggi gunu ketika kartu hambatan ini keluar ya berarti ada hal yang aku sudah ceritakan di atas itu yang membuat dia apa yang menjadi harapan kamu kayaknya tertunda dulu harapan untuk ketemu sama kamu menemui kamu harapan untuk sering ngobrol sama kamu dia mau disini jadi orang yang bisa kau andalkan tetapi kayaknya ya kayaknya dalam masa fase kecewa dia lagi dalam masa fase kecewa ada perasaan gak enak karena tidak bisa mewujudkannya bersama kamu pernah gak sih kamu sekarang lagi mikirin seseorang yang tiba-tiba dia ilang aja dalam hidup kamu terus kok kayaknya sedih ya itu orangnya karena kondisinya sekarang kalau kamu tahu kamu tarik benang merahnya ya dari pembacaanku yang sekarang ini rintangannya banyak teman-teman dia ini stress ya ini karena uang ya ini jelas banget nih solusinya itu cuman uang hancurnya karena uang solusinya cuman uang lagi makanya dia kayak sekarang mencari uang mati-matian untuk lepas dari jeratan ini bisa jadi hutang tuh seseorang ya ini energinya maskulin seseorang yang stress ini bisa jadi keuangan keluarga yang sudah lama dimana dia kayak approve untuk menyetujui untuk berdealing menyelesaikan pelan-pelan dan disini energinya fox ya energinya tuh kayak kerja keras energinya fox ini stress nih seseorang yang stress terkait dengan ya pikiran bisa jadi orang tua bisa jadi karena dia cinta sama keluarganya atau orang tuanya sehingga dia mengambil keputusan untuk menanggung dan yang aku lihat ini kayaknya dia tuh lagi cari jalan teman-teman dia sendiri tuh tidak yakin tapi mau gak mau harus nanggung ada satu beban disini ini stress energinya kayak kalut dengan pikiran sendiri kalau orang udah kalut sama pikiran sendiri maka dia tuh kayak gak punya rencana gitu belum ada rencana yang terbuka ini kayak sudah lama gitu loh tersembunyi ini bisa jadi rahasia orang tua atau memang ada beban orang tua yang sudah lama yang selama ini dia gak tahu dan dia dealing karena ini adalah salah satu solusinya dia mau gak mau harus menerima harus berdealing ada perjanjian atau kontrak disini yang bisa jadi ya ini sisa kartunya seperti itu oke kita lihat orang yang cinta sama kamu energinya seperti apa dia cinta kamu dengan tulus ketika dia mencintai kamu dengan tulus maka disini ada kecocokan energi dari inner child kalian inner child kalian tuh kayak saling mencari jadi kayak aku sendirian kamu sendirian yuk kita ketemu kita bersama kayak gitu tuh disini ada a low situation unfold naturally jadi jadi dia mencintai kamu tetapi memang dia tidak bisa untuk untuk ngekip kamu karena kondisinya lagi riwa dia berharap kayak ngomong maafin aku ya kamu harus ngertinya dengan keadaan aku emm aku mencintai kamu sih tapi dia juga tidak melarang kalau kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang lain disini jujur aja teman-teman sampai kapanpun kemistrinya atau ikatan kamu sama dia akan selalu ada ya sedih ya aku juga membacanya sedih cuman kamu gak usah takut Tuhan itu insya Allah kalau misalnya ya dia teguh dengan pendiriannya ke kamu kamu juga begitu ya suatu saat mungkin kalian akan dipertemukan maksudnya benar-benar yang kayak bisa ada penyatuan atau mungkin cuman sekedar melepas rindu aku akan lihat disini jika dia seorang pria aku akan ambil 5 ya ini random aja 1 2 2 4 5 jika dia seorang wanita yang pria dulu jika kamu mencintai seorang pria lagi mati-matian berjuang hasratnya sama kamu tidak berubah dia punya keinginan untuk maju ya ini juga bicara mengenai desire keinginan dia lagi gila-gilanya untuk mencari uang di saat kondisi dia sedang stuck saya melihatnya umurnya lebih tua daripada kamu dan memang masalahnya ini adalah masalah keuangan berat fokusnya kayak gitu ya ini sudah terbuka tadi sebetulnya semuanya juga lagi ada masalah uang tapi mungkin kalau untuk yang pria ini lagi berat-beratnya jika kamu mencintai wanita dia baru ketipu baru ketipu bisnis keuangan tuh berat lagi nih sekarang ini dia mencoba untuk bang apa membangun ya mungkin merubah bisnis atau dia pindah kota pindah pekerjaan untuk starting lagi dari nol semuanya kena masalah masalah himpitan keuangan tetapi kalau untuk yang wanita ini lebih kayak banyak ditipunya banyak ditipu dengan orang yang dipercaya ya ditipu dimanfaatkan keuangan dan dan disini dia tuh punya punya niatan nolong tetapi ditipu dan sekarang ini terlahir harapan baru jadi dia bukan orang yang gampang menyerah kalau aku lihat ya kalau laki-laki berjuang keras kalau ini lebih kepada santai tapi tetap starting dari nol semuanya sama tuh kan ini relate loh ya tadi aku bilang apa sih ada masalah yang mengenai uang ini semuanya semuanya aku gak bohong dan kita akan lihat untuk inisial S A D B F N Z Y X V L G H O E G C I ini teman-teman untuk namanya bisa inisial bisa nama panggilan bisa nomor rumah atau huruf-huruf yang memang terkoneksi dengan dia ya mungkin blok rumahnya blok Z blok L blok I blok M M gak ada blok A mungkin blok S ya teman-teman kira-kira ini adalah pembacaannya jadi gimana ya orang mencintai kamu memang bukan karena dia tidak mau muncul kepada kamu namun kadang-kadang kalau misalnya kita punya kondisi yang lagi sulit itu ada rasa malu gak sih gitu kan kalau aku bilang sih ada ya dan aku coba disini untuk meyakinkan kalian dan bahwa kalian itu gak sendiri di luar sana ada yang menyayangi kalian walaupun memang belum terlihat oke dan aku ini belum selesai teman-teman kita akan lihat kedepannya kayak apa ya kedepannya kayak apa aku gak aku gak buka kartu banyak-banyak kedepannya antara kamu dengan dia ada apa sih gimana akhirnya gimana akhirnya aku ngelihatnya sih dia akan datang dia akan datang sama kamu tetapi walaupun energinya itu kayak kayak datang pergi ada energi yang kayak datang pergi karena disini gak bisa fokus dan ini nantinya akan membuat kamu tuh kayak berpikir kamu tuh harus harus bener-bener membuat sebuah keputusan apakah memang pada akhirnya kamu mengizinkan dia masuk dalam hidup kamu atau enggak karena saya ngelihatnya disini ada energi yang memang datang menuju kamu cuman memang datangnya itu kayak belum bisa fokus dalam arti dia datang akan menimbulkan sebuah kebingungan dia datang dalam keadaan yang juga sebetulnya kamu gak tahu sih maksudnya kondisi dia tuh sudah baik atau belum kalau aku lihat dari sini sih belum terlalu banyak perubahan ya dari kondisi yang ada dan itu menimbulkan apa ya menimbulkan kayak perasaan gini ini orang datang tapi kok kayak dingin-dingin baik gitu tapi dia datang dia muncul tujuannya ya untuk menginformasikan bahwa aku sudah lebih kuat aku sudah lebih stabil sedikit gitu pokoknya kalau dia datang kamu jangan terlalu banyak nanya yang agresif ya jangan ngomong hal-hal personal yang mungkin sekiranya membuka luka batin ketika dia datang disini dia energinya tuh kayak masih zigzag gitu loh kalau dia gak nyaman dia bisa pergi kapanpun jadi aku cuma bisa ngomong sama kalian ngomongin hal yang baik-baik aja itu saran aku terima kasih yang sudah kutredinganku untuk hari ini masalah keputusan yang nerima dia atau enggak itu aku kembalikan lagi sama kalian see you assalamualaikum bye-bye hai 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 terima kasih